Halo guys, balik lagi dengan catatan teknologi, bareng Thomas disini. Pada kesempatan kali ini kita mau nyobai kostum ROM C-Android versi 9.2 di Redmi Note 5 Pro. Oh iya, ini dari Android 14 yang semalam ya, dari bezel 5A. Dan nggak terbaca OTG-nya ya, jadi langsung saja kita ribet ke recovery, matikan dulu sebenarnya. Sekarang kita masuk recovery aja dengan menekan volume atas plus power. Oke, sudah masuk recovery dan bisa dilihat internal storage saya terlalu rekupsi. Dan bisa dilihat lagi di jengoknya disini, dia nggak bisa dibubah ya. Oke, untuk menginstall kostum ROM ini kita perlu dynamic partition atau recovery yang mendukung dynamic partition. Jadi kita ganti dulu ke recovery-nya. Tapi sebelum itu karena terlalu emkripsi, kita wipe dulu. Dan format data, ketik yes. Sekarang kita back, dan kita wipe dulu. Dalpi, check, check, system, pandor, data, internal storage. Langsung kita swipe. Sekarang kita back ke file. Kemudian disini kita ke USB OTG. Dan install recovery yang mendukung dynamic partition. Ini dia R11.1.4.19. Langsung saja kita eksekusi. Oke, sudah berhasil menginstall lorenfox dynamic partition-nya. Sekarang kita membuka lagi ke OTG. Hmm, mungkin ini nggak terbaca jadinya. Oke, saya coba cari fix-nya dulu. Oke, sudah berhasil ini ya. Sudah terbaca USB OTG-nya. Sekarang kita install aja. Kostum ROM-nya ini dia, cendroid. Langsung kita eksekusi. Sudah selesai. Memakan waktu 4 menitan untuk install-nya. Sekarang kita back dulu. Disini saya belum download Google aplikasi. Nanti saya download dulu ya. Oke, jadi keterangannya itu nggak jelas. Ini ada linkut Google aplikasi atau nggak. Kanilah atau biasa. Saya nggak tahu. Sekarang kita reboot aja biar tahu ya. System partition is empty. Kita abaikan aja ya dong. Kita reboot system. Oke, sudah selesai. Memakan waktu 1 menitan untuk booting. Sekarang saya akan melakukan pengaturan awal dulu. Kita skip langsung ke home. Ini adalah tampilan awalnya. Dan ini aplikasi yang tersedia. Bisa dilihat disini semua pengungkap. Ada browser, ada pemundar musik, ada perekam suara juga. Tapi nggak ada Play Store. Ternyata ini panila. Dan kostum ROM-nya itu besar. Karena memang banyak aplikasi yang dibawanya. Oke lah. Nanti saya install Play Store-nya di OpliCode aja. Sekarang kita ke kameranya. Kita lihat. Ini kamera apa ya? Kita menentang kamera light. Fitur kameranya. Disini ada portrait. Foto. Video. Terjemahan. Oke, kemudian kita ke portrait. Kita lihat pengaturan lanjutannya. Kayak gini. Di fotonya sama juga nggak? Oke, sama ya. Kita coba fotonya. Ini dia hasilnya. Oh, galeranya nggak sinkron. Hasilnya cantik ya. Detailnya itu nampak. Kemudian videonya. Pengaturan lanjutannya dulu kita lihat. Cuma gini ya. Sekarang kita coba ambil. Oke, kita lihat hasilnya. Kenapa nggak bisa? Nggak bisa nyatu sama galerinya. Atau harus kayak perizinan di galeri. Kayaknya bisa ya. Untuk RAM sendiri sudah terpakai 1,7 GB. Dan bebasnya itu 2,2 GB. Sementara untuk layanan yang berjalan seperti ini. Di sini kosongnya 1,9 GB. Detail yang lain seperti ini. Selanjutnya kita lihat quick settingnya. Lalu tujel yang tersedia. Sekarang kita coba beberapa tujel. Pertama kali hotspot. Bisa hotspotnya sambil wipe. Lekaman layar. Untuk rekaman audio-nya bisa audio perangkat. Bisa mikrofon. Bisa audio perangkat dan mikrofon. Untuk settingan yang lain seperti ini. Kemudian pencarian suara. Tidak ada aplikasi ya untuk pencarian suara. Sekarang screenshot. Oke kayak biasa ya. Coba kita tahan dulu. Mungkin langsung jadi dia. Tidak bisa partil screenshot. Kompas. Beda lagi ya. Ini adalah on the go. Kita aktifkan. Kita lihat. Berhasil ini. Di browser juga aman nih. Browsernya masih bisa disentuh juga. Selanjutnya cpu info. Ini dia. Temperaturnya ngebug ya. 37 ribu itu. Screen shaper. Langsung jadi dia gini. Sekali klik. Kalau mau di on off kan tekan ya. Gini dia. Kita matikan aja screen shapernya. Tidak bisa mati dia. Tidak bisa mati screen shapernya. Oh. Badi mau dia. Rete magelap. Kita coba matikan dulu. Oke. Jadi terang semua ya. Tidak kayak pixel. Sekarang kita ke sepelan cernroid. Pertama ada bilas status. Ada ikon bilas status. Ini ikon yang bisa diaktifkan di atas sini. Gaya jam. Kita taruh di tengah. Oh ini berjarak tetap ya. Monitor lalu lintas jaringan. Kita aktifkan di bilas status aja. Ini ada logo. Logonya men biasa ya. Men tarik gini dia. Tidak jika setahun namanya. Gaya baterai. Kita bikin kayak gini aja. Presentasinya kita hidupkan di kanan. Setelan cepat. Gaya baterai di setelan cepat ini ya. Lokasi baterai. Layar kunci. Pigasi. Tombol. Antar muka pengguna. Ada ambient disini. Untuk notifikasi aja ini ambient display-nya. Telan monit juga ada disini. Kita kostum coba warnanya. Jadi biru gini. Oke kita terapkan. Sudah berubah ya. Kemudian gaya bilang status. Kita ganti yang ini aja. Gaya daurah. Oke. Deganti dia. Gaya font. Biasa aja gaya font ya. Gak ada tambahan. Kita ganti yang gini aja. Biar mudah dibaca. Gaya huruf. Ini di lock screen ini biasanya. Atau di jam biasa bisa. Nanti kita coba aja ya di wallpaper. Kayak gini aja biar nampak bedanya. Paket icon. Ya seperti biasa. Belum ada pertambahan sampai sekarang. Gaya icon sinyal. Biasa juga. Paket jarinya maksudnya ya. Gaya icon WIP. Biasa juga. Bentuk icon. Atau icon shape ini ya. Baru sini ada notifikasi. Suara. Lain-lain. Ada ruang game di lain-lain. Atau mici lainnya di sini. Baru ada buka kunci EPS yang lebih tinggi di dalam game. Penyimpanan Google tanpa batas. Kipuan Netflix. Ada ruang kedua di sini. Terakhir tentang CR droidnya sendiri. Ini yang buat komunitasnya dan lain-lain ya. Ini adalah hasil antutu yang pertama yaitu 168.510. Dan suhunya itu dari 31 naik ke 35. Ini adalah hasil antutu yang kedua yaitu 169.290. Dan suhunya itu tetap di 36 derajat celcius. Ini adalah hasil trollingnya selama 30 menit. Maksimalnya itu 127, rata-rata 113, dan minimalnya itu 95. CPU-nya tidak dioperclub. Dan bisa dilihat di sini trollingnya itu di menit 5 pertama ya. Kuning-kuning-kuning dia. Sampai ujung juga ada kuning itu mas ya. Tapi nggak terlalu parah sih sampai merah. Suhunya mencapai 44 derajat celcius. Sekarang kita akan menguji daya tanah baterainya. Saya akan mainkan Devil My Cry 1 di PS2. Selama 15 menit ini. Terima kasih telah menonton! 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 hai oke di cek aman kita balik ke atutu coba video masih aman untuk kalau dua dua tiga aplikasi belakang kemudian gamenya aman juga aktifkan widget jamnya di sini ternyata nggak berubah yang berubah cuman yang ini lock screennya aja salah di sini dia nah ini dia baru berubah fontnya homescreennya sendiri pakai cair droid boom ini versi 13 posernya sendiri seperti ini ada icon ada icon pack juga di sini bisa ditambah dari playstore kayak biasa kemudian layar beranda laci aplikasi baru-baru ini ada info memori coba kita hidupin ini dia ya info memorinya kemudian lain-lain atau michelinius di sini ada hide and protect aplikasi tuh keamanannya udah ada pesan lock dan pinjepin terdiri pakai empat IP19 KC web kernel bus yang dibuat tanggal 14 Februari 2023 kecepatan charlernya kayak gini dia bisa sampai 5,1 watt dengan arus itu 1200 oh ya tadi bisa 7,1 bisitu turun lagi setelah saya tunggu beberapa menit inilah kostum rupiah droid versi 9.2 di Redmi Note 5 Pro terima kasih telah menonton sampai jumpa lagi bab